God damn Eh casik ya Ini belum di cas Cepat Nyen Halo Kamu siapa? Jamin Jamin Tadi ada panggilan Tadi ada panggilan Tadi ada panggilan Dari Bapak Kenny Katanya ada Ini ada acara Keluarga Oh iya Selamat datang di Dreambeast Selamat datang di keluarga Terima kasih bro Sudah menampung Sudah menampung Nama Jamin disini Siapa itu Jamin Jamin itu Sahrul Ini Tinegoro Jadi kenapa Namanya Jamin Asal usulnya bagaimana Kenapa memilih nama itu? Jamin itu Dulu Pertama kali Ngerap Bukan pertama kali Ngerap sih Maksudnya Pertama kali mau terjun Jadi kayak Bingung Apa itu A.K.A.. Apa itu A.K.A.. Aku pertama kali gak tau itu A.K.A.. Sumpah Ya sekarang tau lah Nama panggilan Singkatan Singkatan Singkatannya Apa Ayo Gak tau lah Yang penting aku tahunya itu Yang penting aku tahunya itu Nama panggilan A.K.A.. itu Singkatan dari Dikenal sebagai Gak jujur aja Aku baru disini Aku bodoh bahasa Inggris Kita saling itu kan Maksudnya Sama-sama belajar Oke Betul? Betul sekali Apanya? Ya Hahaha Semuanya 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 yang dibilang Oke lanjut lanjut Jadi A.K.A.. A.K.A.. Jadi aku udah tau A.K.A.. itu apa Akhirnya Nah Bingungnya Dua kali lipat Loh Why? Ya Harus apa Harus apa Nama panggungku ini harus apa Oh belum tau apa Belum tau Maksudnya Eh ini Nama panggungnya ini Ini nama panggungnya ini Udah punya semuanya Udah punya semua Terus apa Akhirnya waktu itu Karena aku pertama kali terjun itu Emang Kenal sama ABN ABN dari negatif 1 Abis itu Terus abis itu Tanya lah aku sama dia Eh Kiki gue enaknya apa ya Ah banyak lah itu Kan kita sharing di grup Ini Ini Aku perlu dari Jawa Terus aku ini dari Jawa Cuma aku sekarang Menetap domisili di Manado Jadi Yaudah lah Singkat aja lah Dari Jawa sama Manado Jowo Manado Jowo Manado Oke Lahirlah disitu Nama Jomen Jadi itu asal-lusulnya Jomen Nah Terus Kenapa Waktu itu Terus memilih Untuk nge-rap Apakah sebelumnya Memang di musik Atau Apa yang membuat Pingin terjun di Rap gitu Ibup Rap Kalau Basic musik itu gak ada Gak ada sama sekali Jadi kayak lebih ke Hmm Suka aja Suka Suka dengerin lagu-lagu rap Dari Dari kecil sih sebenernya Suka Siapa-siapa yang pertama Didenger Kalau Waktu kecil itu Suka denger Kayak Seikoji Terus Bonan Fat to Black Fat to Black sih Fat to Black Terus Ya kayak gitu-gitu Terus Apalagi Pokoknya Di era-eranya itulah 2000 berapa sih itu Waktu Seikoji online-online itu 2008 2008 Ya itu dah Terus Abis itu 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 Suka Maksudnya kayak Ngapalin Ngapalin liriknya itu Jadi Suatu Kesenengan lah gitu Nah Cuma Cuma masih belum ada Kepikiran untuk terjun disitu Belum ada Nah ketika Kenal sama Yang Lex Itu Baru 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 pengen Aku pengen Aku pengen Apalagi Baru bener-bener Baru bener-bener Aku pengen Apalagi Waktu di mobil Sering kan Ada tulisan tuh Di Apa Di Itu loh Di audio loh Ada kan di mobil itu Kayak Yang Lex Judul ini Ini Kayak gitu Aku pengen Aku pengen Di mobil Tidur Atau di tempat mana Ada nama aku sendiri Ada nama Lagunya Kayak gitu Oke jadi Yang bikin bener-bener itu Yang Lex Yang Lex Dan dengar-dengar katanya Sampai tattoo ya Iya Tattoo yang Lex Menjukin lah Jangan terlalu purga Dan Pernah ketemu? Alhamdulillah Udah ya Gimana tuh ceritain dong? Wah panjang sih Itu sebenernya Singkat aja Aku ambil singkat aja Jadi Emang bener-bener Waktu itu Ini Yang paling Nge-push Buat Buat berkarya Yang memotivasi Yang memotivasi Jadi Akhirnya Ini Langsung Kontak sama Ivan Ivan? Iya Sempat kontak Ivan Ixel Dikasih lah Nomor Ini The Badut siapa sih? Man Salib Mas Salib Nah Sama Mas Salib Itu Orang berjasa banget Ivan Ixel Sama Mas Salib Mereka yang bantu Untuk Nyampein Ke Yang Lex Yang Lex ini Ada gini-gini Akhirnya Di Di DM lah Ya DM-DM Oh iya Ketemuan di Bandara Yaudah kita langsung Ketemuan di bandara Ah Langsung Habis ketemuan Ya kita Di bandara Nunggu itu Sampai Sebenarnya Kan Kereta Sampai Pesawatnya itu Kalo gak salah itu Jam 2 Kalo gak jam 3 Aku itu dateng Jam 11 Jam 11 Jauh sebelum itu Jam 11 Karena takutnya Entah kecepatan Atau kayak gimana kan Daripada Daripada Kelewatan momennya Jadi Yaudah jam 11 Itu Bareng banyak orang Dap gue Yang kita bareng Lama temen-temen Abis itu Itu Ternyata Pesawatnya Ini Apa? Delay Delay Nah itu Aduh Bang gue sempet lama Aduh Kayaknya ini Kayaknya jadi dateng Sempet mikir kayak gitu Terus keliatan Ini Bang Boni Bang Boni Kelihatan Bang Boni Oh pasti belakangnya Belakangnya pasti yang Itu akhirnya Akhirnya Ketemu lah Akhirnya Pengen produktif terus ya Pengen produktif terus Pengen produktif terus Ada rencana featuring yang leks Weee Kalau Rencana Pasti Pasti Pengen lah Pasti pengen Termasuk goals juga Cuma Aku lebih kayak gini sih Iko Hmm Gimana caranya Sampai aku bener-bener Pantes gitu Pau gak sih Kayak Kan Kita kan Kayak tahu kan Porsinya kita itu Dimana Hmm Jadi Kak Kalau Kita udah pantas gak sih Diturun sama ini Kita udah pantas gak sih Diturun sama ini Kalau udah pantas yaudahlah Kalau masalah Kalau masalah Umpama Mau bayar berapa pun Atau kayak gimana-gimana Kita budget atau apa Itu kan Bisa dikondisikan Gampang lah Cuman Kalau untuk Percuma kan Kalau kita Hmm Untuk lirik segala macem Itu masih belum kayak Belum Nembak banget Belum Apa ya Gebrakannya kayak Masih belum gitu loh Kayak Jadi Kurang aja Merasa kurang Merasa kurang aja Jadi Nantilah Jadi Abis ini Tujuannya produktif terus aja ya Produktif terus Produktif terus Produktif terus Terus bikin lagu Terus abis ini Rencana kedepannya Bikin Lagu Ada lagu baru Akan ada lagu baru disini Weee Judulnya apa? Netflix and chill Netflix and chill Tentang apa itu? Tentang apa itu? Itu sih tentang Itu kan kata-kata yang populer ya? Buat anak-anak jaman now Jaman now banget Viral banget Apa itu? Cinta satu malam Hehehe Iya gak? Betul gak? Hehehe Kayak Beda-beda sih Apa? Kalau Netflix and chill kan Gak harus satu malam Tapi kebanyakannya kayak Gini loh Semalam ini Langsung dipuas-puas sih Malam ini Kayak gitu ya kan Kayak bersenang-senang malam ini FBB Hehehe Tadi ceritanya tetap gitu 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 Oke jadi ditunggu ya Apalagi Lagi hujan kan ya? Hujan-hujan Hujan cocok Jadi temen-temen yang Di sini musim hujan Gak tau di tempat lain Ya jadi kalau temen-temen Yang Lagi tempatnya hujan Itu bisa lah ya dengerin lagunya ya? Ya bisa dengerin lagunya Rilisnya Tanggal berapa kira-kira? Kurang lebih tanggal Kok kurang lebih? Iya Soalnya Rilis Soalnya masih Masih ini Masih Masih blur Maksudnya Kepastian Rilisnya Takutnya nanti kan Kalau udah dibilang Tanggal sekian Kayak ada Melesetnya atau apa Tapi Hmm Kayaknya Tanggal 25 25 Februari 25 Februari 25 Februari tahun? Tahun Tahun Berapa ya? Ini berapa? Danerah Di rilisnya Pasti aku lagi..DreamBass enggak aku lagi jelat ini udah DreamBass bos nanti kan ya abis ini bakal ada bakal ada clothing-annya clothing-annya blowjoe sama DreamBass ambil spoiler dulu ya kalo uploadnya mungkin nanti di channel channel aku sendiri apa channel? jowman j-o-w-m-a-n gampang kan? cari aja jowman cuma bakal banyak gitu yang di bawah jowman gamers jowman gamers iya pokoknya yang paling atas itu jowman cuma oke jadi single not potential akan dirilis akan dirilis istambal 25 februari 2022 bersama ko indra siapa indra? hehehe mereka gak ada ental dong indra indra dong oke kalau di pertanyaannya ayo cepat durasi hehehe oke jadi dirilis di channel jowman tersedia di platform digital semuanya tersedia nanti bisa soundnya dipake di tiktok gitu ya? di tiktok bisa di instagram bisa ya tapi gak bisa digoyang-goyangin gini gini dipake pargoy gak bisa tapi nanti kalo ada yang mau remix boleh oh boleh dong pasti ada yang remix pasti temenku nge-remix maksud tiktok lah ya? iya maksud tiktok harus viral dong? harus wajib kalo gak viral keluar yaudah hahaha oke jadi nantikan jowman featuring in a netflix and chill 22 februari 22 februari 22 februari 25 februari 25 februari 25 februari oke thank you for watching support terus jowman ya thank you